Ini sementara aja sementara Barang aja yang pilih pian yang menang Yang suami pian yang pina ganteng Halo pemirsa Kaltengpos Hari ini Minggu 10 September 2023 Kaltengpos melakukan simulasi pemilihan Presiden 2024 Didukung oleh LSR dan tim dari Pasar Kahayan Ada 3 calon Presiden yang sudah diusung oleh masing-masing partai Di antaranya Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anis Baswedan Yuk kita lihat siapa Presiden pilihan para pedagang di Pasar Kahayan Selamat pagi Pak Kami dari tim Kaltengpos Dengan didukung oleh LSR dan tim dari Pasar Kahayan Kami saat ini melaksanakan simulasi pemilihan Presiden 2024 Ini cuma simulasi aja gitu Pak Kira-kira siapa sih Presiden pilihan para pedagang di Pasar Kahayan Saat ini kita membawa surat suara Ada 3 calon Presiden yang kemungkinan nanti maju di Pilpres 2024 Karena 3 orang ini sudah diusung oleh masing-masing partai mereka Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, dan Bapak Anis Baswedan gitu Nah mungkin dari pedagang siapa nih Presiden pilihan Bapak mungkin di 2024 nanti Kami membawa surat suara Kami membawa surat suara Nanti Bapak bisa simulasi, mencoblos Kemudian dimasukkan ke kotak siapa nih pilihan Bapak Ini pakai paku Oh dibantu aja Oh dibantu Maksudnya begini bisa Sampian pilih tutup kembali Tutup kembali Sehingga kami tidak tahu Sampian cucuk-cucuk sendiri Mencucuknya di belakang Tapi diam-diam Jangan tunjuk ke kami Jangan tunjuk ke kami Nanti kami tahu kadar rahasia lagi Sampian balik aja Kalau enggak gitu enggak rambut Enggak, wujur, wujur Ibu pedagang sini juga Ini Bapaknya Langsung Ibu juga Terima kasih Pak Ibu belakangnya aja ke sana enggak Bapak Ibu langsung Bias aja Bapak dipaksa Kesenangan hati kita lagi Juan Pak Bisa sekaligus Pak Ini Mas Langsung masukkan aja di situ Makasih ya Bapak Ibu Makasih Makasih ya Bu Bapak Gangjar Pranowo Ada Bapak Prabowo Dan ada Bapak Anies Baswedan Siapa sih Presiden Pilihan Bapak gitu Tiga orang lah Iya silahkan Pilih salah satu Ini ada tiga orang Calon Presiden Ini simulasi Contoh aja Ini Kira-kira Ibu mau pilih siapa nih Sekarang ini contoh aja Bu Contoh Enggak ini nyoblos Ibu pilih mana Presiden 2024 nanti Enggak ini contoh aja Masih contoh Pemilihnya nanti Cucuk yang mana nih Ini kena mendengar Ininya Oh Oh gitu Bagus Barang aja nih Cucuk yang mana yang suka Yang mana yang suka Cucuk lah Ini cucuk Ini dicuk Ini sementara aja Sementara Barang aja Yang pilih Yang mana Yang suami Yang pilih Yang ganteng Ini contoh aja Bu Kira-kira Ibu mau pilih siapa nih Presiden Contoh aja sih Iya Ibu mau pilih Ini Iya ini cucukannya Oke makasih Bu Selamat pagi Mbak Kami dari Kaltengpos Lagi ngelakuin Ngelaksanain simulasi Contoh Pemilihan Presiden Kalau misalkan Ini 2024 nanti Siapa nih Pilihan Pian gitu Contoh aja Pak Contoh Enggih contoh aja Masa sih Masa gak rahasia Iya mau rahasia bisa Soalnya cuma simulasi aja Oh ini survei aja Iya survei kayak gitu Oh iya Aduh Cusahnya Di apa ditusuk Katanya Iya dicucuk Orangnya Kenapa milih Prabowo Mbak Karena bagus Apanya yang bagus Karena kinerjanya itu bagus Kinerjanya bagus Kan pertahanan Indonesia kan banyak Itu kuat gitu Oke Siapa namanya Mbak Putri Oke Mbaknya juga Ini siapa nih Mbak Oke makasih Sudah Selamat pagi Ibu Kami dari Kaltengpos Lagi Simulasi Contoh Pemilihan Presiden 2024 Dari tiga ini Contoh ini Mungkin Ibu mau pilih siapa Di 2024 Bisa dibalik Kalau misalkan ini Ibu pilih siapa kira-kira dari Calon Presiden kita 2024 nanti Yang di tengah Yang di tengah Eh dicoblos bu Ini apa dicoblos duluan Ini masih belum Kan simulasi hari ini Simulasi belum Nanti beli suara Oke Kenapa Bu milih Pak Prabowo nih Melih Pak Prabowo Kenapa Pengen aja Siapa tau ada perubahan Permisi 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 Pak Kami dari Kaltengpos Ini lagi simulasi Contoh aja Pemilihan Presiden 2024 Ini ada tiga nama Yang memang sudah diusung Dari partai-partai Mereka masing-masing Jadi kita Bapak mau pilih Siapa nih Dari tiga orang ini Bisa di belakang Ini cucuknya Bapak langsung di cucuk Pak Ingi Jangan yang tua-tua Bingung jelasinya Permisi Mas Kami dari Kaltengpos Lagi ngelaksanain Simulasi Pemilihan Presiden 2024 Contoh aja Mungkin dari masa ini Mau pilih siapa Presiden 2024 Ini cucukannya Ini kenapa nih mas Milih Pak Ganjar ya Kenapa milih Pak Ganjar Ini orangnya lucu Lucu Oke Terima kasih ya Cucuk Cucuk Milih juga Pusanya lah Iya Kenapa nih Ibu pilih Prabowo Gak tau Gak tau Siapalah Bingung mas Barang aja Milih siapa Milih Prabowo Kenapa mas Milih Prabowo Kadai dari dulu Suka Oh suka Ini contoh aja Bu Kira-kira Pian nyoblos siapa Kira-kira Milih siapa Pian Anis Anis Kenapa milih Anis Bu Siapa tau ada perubahan Dekat dengan ulama Siap Makasih Ibu Simulasi Pak Kami lagi simulasi Pemilihan Presiden 2024 Ini kan 3 calonnya Sudah diusung Sama partainya Kira-kira siapa nih Presiden Pilan Pian Wah Ya kok lewat aja Contoh aja Contoh aja Oke Iya gak apa-apa Pian mau Oke siap Gak mau Gak sedi paksa Ini pilih siapa Pak Prabowo Pak Prabowo Kenapa ini mas Memilih Pak Prabowo Alasannya apa Karena Pak Prabowo Pak Prabowo itu Ehles membantu orang Oke Kata Pak Gus Itu alasannya ya Oke Masnya usia berapa 19 tahun Berarti pemilih pemula nih ya Iya Oke Mas bisa nih Ajak teman-teman Pemilih pemula Seusia mas Mungkin Biar gak golput nih Yuk bisa ajak mereka ini Imbuan buat mereka apa nih Dedilah pemula Golput yang bijaksana Jangan jadi golput ya Jadilah pemilih yang bijaksana Oh Itu sama kawan Oh biar sama Alasannya milih Prabowo apa Pak Mungkin kan Olehnya Ya Prabowo kan Dua kali calon Ada calon-calon Kada jadi Mungkin yang ini bisa Mungkin jadi gitu Oke makasih Siapa Pak Tutup Tutup Cara Sudah 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 Prabowo Ganjar Atau Anis 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 Siapa? Siapa yang pilih Anda? Itu bukan pasir, kami tidak terbang. Mantap. Kasih, langsung. Selamat siang. Sekarang saya bersama Pak Arudiansa, salah satu pedagang di Pasar Kahayan. Yang kebetulan di sini ada jual gula, jual bawang, jual kopi-kopi, segala. Tadi kami menyodorkan surat suara, dia sudah melihat dari tiga sosok ini untuk sementara dia belum jatuh hati. Sekarang kita tanya langsung ke Pak Arudiansa, kira-kira, kenapa sih dia tidak bisa jatuh hati dan tiga sosok ini, tiga calon presiden ini, gimana Pak Arudiansa? Jadi untuk saat ini, terserang kita bukan gol putih apa ya. Cuma kebetulan kita belum bisa memilih di antara tiga ini, karena ketiga tokoh ini sama-sama bagus. Cuma kita masih menunggu, mungkin nanti waktunya kampanye, atau pengaparan visi-visi, visi-visi, betul. Atau nanti mungkin ada calon lain, calon lain siapa tahu yang lebih... Ada debat, ada debat, lebih mantap hati kita. Siapa tahu di situ bisa jatuh hati dengan salah satu calon di antaranya. Oke, oke. Tapi kalau misalnya nanti, Pak, ada calon lain yang muncul, karena kita tidak tahu, karena bisa saja muncul koalisi baru, karena ada kemungkinan, karena masih ada beberapa partai yang punya ambisi untuk mengusun calon lain. Nanti kira-kira ada kemungkinan enggak nanti bisa lirik ke calon-calon yang belum muncul di antara tiga ini? Bisa calon baru, bisa juga. Atau yang ada ini tiga. Atau yang ada itu kan. Oh, iya betul-betul. Kita cari yang, istilahnya ke depannya lebih bagus, dan berguna untuk kita dan masyarakat. Simulasi pemilihan presiden 2024 di Pasar Kahayan sudah selesai dilaksanakan. Bagaimana tanggapan dari tim LSR yang ikut mensukseskan kegiatan pada pagi hari ini? Ya, tanggapan kami dari lembaga Surayarkat, LSR LPMT Klementengah. Kegiatan ini sangat positif. Ya, kami dari LSR pun juga menghimbau juga kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Pasar Kahayan ya. Artinya, gunakan hak pilih. Jadi jangan sampai golfut, dan jangan sampai ada paksaan dari siapapun hatinya, hati nurani. Dan kami sangat mendukung kegiatan seperti ini. Kalau bisa, ya lebih banyak lagi lah. Atau diundang masyarakat dengan kegiatan di suatu tempat, kita kumpulkan lagi masyarakat agar masyarakat lebih mengerti tentang pemilihan yang sebenarnya. Itu aja. Simulasi pemilihan presiden 2024 di Pasar Kahayan sudah selesai dilaksanakan. Saat ini kami akan melaksanakan perhitungan surat suara secara langsung di tempat, yakni di Pasar Kahayan dan didukung, dikawal oleh tim LSR Kota Palangkaraya. dimulai dari pencabutan surat suara Ganjar Pranowo Sahya Bapak-Bapak Prabowo Subianto Prabowo Subianto Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo Pak Anis tadi di depan-depan berarti di bawah mereka Pak Anis Pak Prabowo Subianto Prabowo Subianto Anis Baswedan Prabowo Subianto Anis Baswedan Prabowo Subianto Prabowo Subianto Prabowo Subianto Prabowo Subianto Oh ada nih satu Prabowo 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 Pak Prabowo lagi Prabowo lagi Prabowo lagi Pak Ganjar Pranowo Pak Anies Baswedan Prabowo Subianto Prabowo Subianto Prabowo Subianto Anies Baswedan Anies Baswedan Anies Baswedan Pak Anies Baswedan Prabowo Subianto Anies Prabowo Subianto Anies Baswedan Anies Baswedan Ganjar Pranowo Anies Baswedan Anies Baswedan Ganjar Pranowo Anies Baswedan Prabowo Subianto Prabowo Subianto Prabowo Subianto Prabowo Subianto Ganjar Pranowo Prabowo Subianto Anis Baswedan Anis Baswedan Prabowo Subianto Anis Baswedan 50 lagi Pengal lagi Prabowo Subianto Ganjar Pranowo Prabowo Subianto Anies Baswedan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo Anies Baswedan Anies Baswedan Ganjar Pranowo Oke NB di bawahnya Di bawah Tidak sah berarti ya Tidak sah Prabowo Subianto Prabowo Subianto Prabowo Subianto Siapa? Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo Prabowo Subianto Prabowo Subianto Anies Baswedan Ganjar Pranowo Ini 70 masih Sementara Prabowo Anies Baswedan Anies Baswedan Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo Anies Baswedan Ganjar Pranowo Prabowo Subianto Anies Baswedan Prabowo Subianto Prabowo Subianto Tidak sah Ganjar Pranowo Prabowo Subianto Ganjar Pranowo Anis Baswedan Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo Prabowo Subianto Prabowo Subianto Ganjar Pranowo Anis Baswedan Ganjar Pranowo Prabowo Subianto Oke, sepuluh, dua puluh, dua puluh empat, sepuluh, dua puluh, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, ini empat, ini empat, ini empat, ini kasih cucuk, cucuk, gitu. Sepuluh, dua puluh, lima, dua sembilan, ya, inilah hasil simulasi pembilan Presiden 2024 di Pasar Kahayan. Ganjar Pranowo dapat dua puluh empat, dua puluh empat suara, Prabowo Subianto empat puluh suara, Anies Baswedan dua puluh sembilan suara, dan surat suara tidak sah dua suara. Terima kasih kepada tim LSR yang turut menyukseskan kegiatan pada pagi hari ini, kepada seluruh pedagang di Pasar Kahayan yang sudah memberikan surat, yang sudah menyalurkan suaranya pada simulasi pembilan Presiden 2024. LSR, head out! Terima kasih. Terima kasih.